Bismillahirrahmanirrahim Kului wajib kalayan wajib syarih Alaihi kasih kulih muslim Alaihi kasih kulih muslim Naon ayat al-lama Naon ayat al-lama Kudungaji iya si kulih muslim Kudungaji iya si kulih muslim Suru tosh sholati Suru tosh sholati Kana pirang pirang syarat na sholat Kana pirang pirang syarat na sholat Wa'arkana ha Wa'arkana ha Sarangkana pirang pirang rukun sholat Sarangkana pirang pirang rukun sholat Wa'amubdilatiha Wa'amubdilatiha Sarangkana matak nga batalken Kana sholat Sarangkana matak nga batalken sholat Kana sholat Wa'amubdilatiha Sarangkana matak nga batalken Kana sholat Wa'amubdilatiha Wa'amubdilatiha Sarangkana matak nga batalken Kana sholat Jadi kemarin kita kan sudah berdoa ya Itu mukadimah namanya ya mi Nah ini baru mulai nih pelajarannya Sumayajibu tului wajib Kalayan wajib syari Wajib syari itu Mayusabu ala pi'lihi Apa? Mayusabu ala pi'lihi Waya'akobu ala tarkihih Apa? Ma'yusabu ala pi'lihi Wayu'akobu ala tarkihih Mayusabu kusa ya Pakai alpiyusabu Mayusabu ala pi'lihi Wayuakobu Ala tarpihi Apa? Mayusabu Ala Pilihi Wayuakobu Ala tarpihi Mayusabu Ala pilihi Wayuakobu Ala tarpihi Bagus lagi Wayusabu Ala pilihi Wayuak Wayuakobu Ala tarpihi Ma sesuatu Ma itu sesuatu Atau pekerjaan Maksudnya pekerjaan Ma sesuatu Yang diberi pahala Dipilihi Karena mengerjakan Itu wajib Jadi wajib Sesuatu yang berpahala Jika dikerjakan Mendapat ancaman Siksa Jika di ting Dalkan Nah ini kan Semua yang dibutuhi wajib Kalau Najib Sari Ala Kasih kulit Muslim Ke kita Maksudnya Ke setiap orang Islam Maksudnya Ayat Wajib Ngaji Wajib Mempelajari Karena Suruh Solatnya Kena piring-piring Sarat Solat Jadi Menter belajar Solat 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 Amanya salah Amanya salah Karena belum dipelajari Dimaafkan Jika benar Karena dipelajari Dapat pahala Tapi kalau gak ngaji Tapi solat Nah dua kali Tidak usah Pertama tidak ngaji Dua bersesat Kedua tidak solat Nah memisahkan diri Dia gak tahu Salat terukur Tidak solat Dua-dua Dua kali Bisa lebih gede Makin harus ngaji Walaupun kita belum hafal semua Ngaji aja Sedikit-sedikit Tidak bisa Jadi wajib Kesetiap orang Islam Mempelajari apa Sarat Solat Rukun Solat Dan pembatalan Solat Itu sih pelajar itu Sarat Solat Rukun Solat Pembatalan Solat Om ini di sekolah Pernah belajar DSD dulu Barangkali Lupa lagi ya Sarat Solat Rukun Solat Enggak kayaknya ya Atau gak ingat ya Dulu kamu ingat DSD Sampai masih belajar dulu Tapi sekarang Mungkin berbeda Ya makanya di rumah harus Ya karena Bapak bisa Gitu Kalau Bapak bisa Pasti disuruh ngaji ke orang lain Tapi kalau Bapak bisa Ke Bapak aja Lebih gede pahala Gitu Yang ada di keluarga Solat Pasurutu Tuhan Pasurutu Tuhan Pasurutu Tuhan Mangka ari pirang-pirang sarat na solat Mangka ari pirang-pirang sarat na solat Etta isna asyaro Etta isna asyaro Kudu suci bagi pake ya nana Kudu suci bagi pake ya nana Wal badani jeng badana Wal badani jeng badana Wal makan jeng tempat sholat na Wal makan jeng tempat sholat na Minna naja sati Minna naja sati Tina pirang-pirang najis Tina pirang-pirang najis Nah sarat sholat Ada berapa tadi Isna asyaro 12 ya Alhamdulillah muka jinan Kudu suci Pakean Nanajin Badana jeng Tempat Nah Paham Jadi badan Pakean Tempat sholat harus suci Dari apa Dari na Najis Misalnya yang termasuk najis itu Bangkai Bangkai Cak-cak misalnya Kita Mungkin habis main Ada bangkai cak-cak Di Saku Kebawah sholat Nah itu Bawah najis Berarti Sholatan tes Misalnya Udah beres salam Kan tadi Mbak gak tau ya Pas coba Cak-cak Nah sholatnya Terus diulang Karena mu'adah Apa Terus diganti Paham Ah Mereham Ulah gitu Beraka Paham ya Itu wajibnya Tau ilmu tes Sebab Kudu bener Sebab Allah Mami warang Ibadah Kudu berkualitas Bukan cuma kuantitas Bukan asal mengerjakan Bukan Harus bener Kayak kamu lah Si piring Ketahuan Kan Oh mi'at Oh mi'at Bener Sina Mas Ini Kotor Berarti Si piring Teh Nanti Elap Jadi Kihanya Lampu di Ancel Mungkin Cainya Mataku Lampu Lampu Suka Banyak Air Kan Dibilas Dulunya Dibuang Ancel Digosok Si piring Bisa kita Makan Tempat Makannya Kalau bawa-bawahnya Gak apa-apa Itu bagian depannya Soklat Digosok Nampika Lemes Baru Ketahuan Jadi Di rumah Gak apa-apa Tapi Di tempat lain Begitu Kerja itu Kepada Allah Apalagi Sholat Jangan Asal-salat Nah ini Salat Sholat Berapa Yang pertama Apa tadi Bukan Bersih 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 dengan Suci Jadi Bisa Bersih Tapi Suci Bisa Kenal Atau Kotor Tapi Suci Bisa Jadi Bersih Suci Pertama Suci Pakaian Tempat Sholat Tempat Sholat Maksud Kena 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 Kui Kui Kuran Sujud Sujud Nah Nah Ini Tempat Sholat Nah Itu Yang Kena Sujud Misalnya Disini Ada Tai Kota Kan Kena Kena Kedampalnya Sholat Di tempat Umum Di jalan Umum Jaman Di jaman Nabi Gitu Waktu itu Umus Tidak Pakai Atap Sampai Sekarang Jalan Sampai Pengirnya Aja Kalau Hujan Kalau Panas Kena Ke Orang Misalnya Jawa Kan Dulu Kan Enggak Jadi Kadang Dipakai Ngal Lewat Jaman Ditu Rekad Ditu Haryam Muter Kan Jauh Ngal Lewat Kemus Gitu Memang Gak Pakai Atap Kan Dulu Pakai Marmer Dulu Zaman Nabi Masih Tanah Gitu Misalnya Lohmi Sholat Gitu Dini Ayat Kotok Tapi Makruh Tak Arti Tapi Lohmi Langsung Bata Sholat Kan Bawa Najis Ngan Makanya Sebelum Sholat Harus Dibersihin Dulu Gitu Kalau Di tempat Seperti Itu Kayak Sholat Egang Suka Dibersihin Dulu Jadi Harus Itu Maksudnya Suci Tempat Paham Suci Tempat Sholat Kecuali Murang Pakai Sejarah Sejarah Langsung Ngehejit Tama Lata Kota Nanti Anggap KB Lata Dicontoh Kota Langsung Lata Nuh 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 Tadi Minta Kanyahuan Pas Keru Mas Wujud Nah Asal Bawa Lawan Deket Sholat 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 Amat Kruh Di tempat Eta Pulang Ntar Ayu Makrumah Lamun Batal Ulang Ya Simpah Makrumah Cuma Kurang Baik Lata Nyahuan Lata 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 Sejarah Sejarah Dilihat Dulu Semuanya Dipake Kebutkan Lata Menurut Sajarah Masih Di ujung Ogenya Dianggap Hiji Kan Sajarah Jadi Semuanya Wahia Wahia Ari Najasad So Wahia Ari Najasad Najasad Iinya Keren Najisnya Wahia Ari Najasad Eta Al Khomru Arab Eta Al Khomru Arab Arak Arab Menurut Menurut Keras Itu yang Aslinya Dari Perasaan Anggur Namanya Apa Ya Arak Arak Aja Dikita Dari Perasaan Anggur Kalau Yang Dari Buah Buahan Lain Anggur Disebutnya Nabi Tapi Dikiaskan Ke Arab Sama Haram Ini Tentang Najis Pertama Arak Wal Ba Lu Sareng Cah Iki I Cik I Jelma Cik I Sat Nya U Cing Tema Kaw Hayam Nya Sarwa Najis Nya Minyak Wal Go Itu Sareng Tai Jelma Wal Go Itu Sareng Tai Jelma Sareng 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 Satoan Sareng Satoan Wadamu Sareng Getih Wadamu Sareng Getih Wal Koweh Sareng Nanah Wal Koweh Sareng Utah Wal Kalbujeng Anjing Wal Kalbujeng Anjing Kalbujeng Anjing Kalbujeng Kukap Anjing Amun Kukop Kolbu Hate Beras Etiknya Kalbujeng Ngerti Tukang Najima Mata Najima Kukap Kalbi Anjing Ngaran Sat Kalbujeng Kolbu Kolbujeng Hate Wal Hing Jiru Jeng Babi Wal Hing Jiru Jeng Babi Wal Paru Ah Dih Hima Wal Paru Ah Dih Jeng Anak Salah Sahijina Kalbi Lan Hing Jiru Jeng Anak Salah Sahijina Kalbi Lan Hing Jiru Lantai Bahasa Lugat Jawa Jeng Lantai Jadi Anjing Najis Babi Oke Najis Kawin Anjing Babi Anak Anjing Kabi Anak Najis Atau Anjing Kambing Kambing Kawin Anak Anjing Kambing 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 Anak Anjing 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 Bebi Anak Anjing Domba Pusak Kurang Nyahu Belas Teran Anggar Anjing Anjing Kambing Akhir Cukup Bisa Bisa aja Ayo En 만들 Anjing Anjing Abis Anjing 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 jeng kadono, ayah nih jeng hewan ya ayah ayah dia tipe pernah masuk nih kawin jeng benda mati lah jeng hewan oke bisa, tapi kan udah bener sebenarnya haramnya, nah menemak anjing jeng babi kawin menemak tak anaknya tetepnya sarwa, itu maksud panu ahdi matanya, dan anak salah sehijina anjing atau babi atau menemak anjing jeng domba dikawinkan saya aja anaknya sarwa jeng domba rupa nama, tapi juga anjing tetep anak anjing, sarwanya najis nyek, katawa babi jeng domba anaknya, si ga domba pisah nah ngere anak anak kita, paham nyek itu maksud panu ahdi matanya termasuk najis walmae tatu jeng bangke walmae tatu jeng bangke bangke ya, bangke wal asa ruha jeng kulitna asa ruha jeng kulitna wasa ruha jeng kulitna waadil puha jeng tulangna waadil puha jeng tulangna wajil duha jeng dagingna осit ku haad吗 jeng tulangna Oh salah Walmae tatu jeng bangke Wasa ruha jeng bulu Wazil puha Jeng tulang Jeng kuku Wazil puha Wazil puha jeng kuku Wajil duha jeng daging Wajil duha jeng daging Waud muha jeng tulang Jadi bangke nya Bangke itu kan najis Termasuk Bulunya Kuku nak Kuku nak Terus jiru daging nak Jeng tulang nak Jadi kabehanan nak Bulunya kuku nak Kuku nak Daging nak Tulang nak Jadi semuanya kan Merti gak Tulang mat Apikta etak Najiswe Misalnya ayam Ayam itu biasanya kan Sok dipuncitela Bisa dikonsumsikan Tapi ya Memuntur dipuncitela Kata berak Muntur apa Jadi bangke hukum Temenang dimakan Paham Atau disembeli Nah ku orang Bukan orang islam Maksudnya ayamnya Muntur disembeli Ku orang persenuran Temenang makan Ku orang maharam Dan Menyembeli Kuduan beriman kepada Allah Minimal macam Bismillah kan Ya Bismillah Sebenarnya mah Menurang reka apik Di pasar Kadang-kadang Muntur benar Mujud Untuknya orang Jadi hukum Hal Muntur Muntur Katinggalin Dipuncit sama Digoroknya Temenang kan Tak hayam Taman katanya Digorok ke orang Dikubat Kutuang Mujud Digorok Orang Dinggalik Kita Ini misalnya Leher ayam Digen 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 Kan Diluar Digeresel 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 Ditusuk Leher Leher ayam Uratnya Kacabak Pelebah Diterusuk Jadi Digerok Awar Orang Masjid Sebenarnya Gak borok Kita Haram Ya misalnya Tukang Pencit Kan Karena kita Gak Tahu Jadi Dianggap Halal Dihukumi Halal Tapi Menraik Apik Habisi Kadang-kadang Sebenarnya Apik Kayak Teman Teman Bapak Santri Benar Menyembeli Benar Benar Tapi Gak Semua Santri Kita Gak Tahu Ya So Kami Sama Kepasar Kapan Kapan Pagi-pagi Pagi-pagi So Ngurus Ayah Gila Sebenarnya Untungnya Tahu Kan Waktu Bidu Wahir Tahu Tahu nah, akhirnya rek pemilu ya sok ayah nanti kita ini makanan, ini oreo, ini orang tinggal ini langsung jangan percaya isukan itu sengaja jadi, omur rek pemilu kita mas sok kata sinar resah gak benda pengaruhan, jahat ya gara-gara politik dari dulu kita berulang-berulang foto, video-video akhirnya jangan terpengaruh selama kita haram jika memang melihat langsung nyembelilah itu benar ayo, ini ngga lima tapi lah merek apik bisik, bisik itu apik gitu, ya, gak semua kata-kata raging ayam gitu kenyar-kenyar ayo, temen guru bapak orang Malangpong dulu apik kan, ke Mekah ke Mekahnya, hari pertama transit dulu di Singapura, gak langsung sekarang makan langsung ya langsung ke Madinah, ke Mekah hari pertama itu ke Singapura di Singapura, banyak orang kafir makanan-makanan, daging, bapitnya banyak itunya dia sama takut jadi, belian telor ya makan daging telor tapi kusobni ya benar-benar bisa ya kita juga bisa sebenarnya bagus sih kalau gak terlalu banyak makan daging-daging itu bagus paham ya jadi, yang termasuk apa tadi bangke ya yaitu gulunya terus kukunya dagingnya dan tulangnya semuanya ya disini ya ila maetatal adamiya ila maetatal adamiya so ila ila maetatal adamiya angin bangke jalma angin bangke jalma disitu apa mayatnya mayat itu mah gak najis paham kan bangkai ya semua bangke najis kecuali bangke manusia mampu ya ini bangke manusia memang itu najis mampu ya orang reksolasi antel jeng nubis mawat gitu ya tekudududu tebatal itu najis ya wasamaka jeng bangke lauk cahe wasamaka jeng bangke lauk cahe wajah roda jeng bangke simet wajah roda jeng bangke simet wal muzakatal mubahi wal muzakatal mubahi jeng anu dipencit anu diwenangkin jeng anu dipencit anu diwenangkin nahon akluha ngazah harna mudakah jadi yang termasuk apa tadi najis yang termasuk najis ada berapa nih pertama arab kedua air kencing air seni ketiga kotoran manusia keempat kotoran hewan kelima darah baik darah manusia atau hewannya keenam kuehut nanah tau nanah kan ya yang putih nih penerahan wal kuehut dan utah kasabat iya ke 8 7 coba itu lagi harap komrutnya hiji 2 tilu 4 5 6 7 tuh utahnya ke 7 kalbi tanjing ke 8 bagong kasal 8 kasal 8 iya waparum adih iya anak nak berarti kasapuluhnya anak kanji anak bagong kasapuluh wal maitha tu iya bangke berarti sebelas iya iya penjelasan iya terima kasih wah sama maka jeng lauk cahit nah lauknya musing payh oke dina cahitnya jadi penjelasan halal dina har nah tamu suci siknab oke untuk najisnya lauk cahitnya jadi kelompok hewan yang termasuk hewan air itu halal walaupun dia mati disana gitu ya kecuali kalau udah bau jangan ya tapi kalau masih layak gak apa-apa kita kan beli ikan di pasar udah mati misalnya ya itu bukan walaupun bangkai tapi itu suci dan ini apa wajah roda jeng simut tau simut yang hijau yangnya nama simutnya yang belalang nah belalang ada yang gede nih suka digoreng wah jangan cari nyoba nah belalangnya digoreng enak cahit enggak sih ternyata halal walaupun bangkai banyak bangkai belalang gak disebeli dulu abau dicuci digoreng biar makan saya nyoba anu pake wal muntah katil mubahi muntah jeng anu dipuncit anu dipuncit anu dipuncit adah harna mudah ayamnya ternyata ayam muntah dipuncit kan pahe jadi bangkai suci wak jadi puncit lah muntah enak dipuncit jika tadi katabrak muntah 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 suci termasuk buluna kukuna nyak paham gak jadi kita tanu bangkai bangkai kumbaha iya nak muntah hayam domba sapi dipuncit muntah muntah dipuncit lak kak subna bangkai nemut lak najis muntah disembelih nah tambah itu najis muntah orang apa nembak burung nembak burung cek buru bapah muntah muntah diketepel muntah baca bismillah lakkan ketepel letak kue pae tak turun tak keren halal kumun kaya letak tepai teragran luk pahe pahen karela kera 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 haram jadi pas jatot ya jadi pahen kudi iya gitu atau di bedeong muntah 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 tepai di bedeong pas rag rag pahen kera rag gitu pahen sabab yana haram dimakan ngerti gak mati karena senjata kita malah tapi ada jarang yang merita gerit segerupa bisa yang menanyakan semua sih sebenarnya itu nama gitu segitulah minyak alhamdulillah ada agama sedikit kan ya jadi misalkan pas ditembak pas kan tinggi pas ditengah tangan itu pasti ngepok gitu pasti hidupkan jadi matinya karena apa kalau matinya karena jatuh nah itu gak boleh dihukumi bangkai tapi kalau matinya karena oleh tembakan langsung mati ya nah itu halal terus matinya karena jatuh ya diangkat kuburnya untuk dimakan jaman dahulu jarang sih udah jarang memburu hewan untuk dimakan udah canggih sekarang tinggal ke pasar ngeburuk duitnya jaman bagai lama kan aku panah aku ketepel aku bedil aku bedil nah itu dilihat kalau memang begitu kita tembak dia mati mati kita ketembakan itu halal tapi mau ditembak ke paeh terus ragrag ragrag paeh aku ragrag nah haram bisa wak pas ditembak paeh terus ragrag nah tadi bisa paeh jadi susah untuk kena tanya ya makasih saya tau mau kejang makan di harap nyomi di tanah eh tanah dah jatuh masih jatuh hari kenamanya eh tanah halal bedanya yang burung kan burung tempat yang tingginya ada kemungkinan mati nanti karena jatuh apa kenya saya sudah masuk motor makan di harap makan di harap makan di harap Selamat menikmati Selamat menikmati